Intro Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus Semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan Kitab Suci dan Renungan Harian Minggu 20 Juni 2021 Bacaan pertama Bacaan dari Kitab Ayub Dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub katanya Siapa yang telah membendung laut dengan pintu ketika laut itu membual keluar dari dalam rahim samudera? Ketika aku membuat awan menjadi pakaiannya Dan kekelaman menjadi kain bedungnya Ketika aku menetapkan batasnya dan memasang palang serta pintu Ketika aku berfirman sampai disini engkau boleh datang dan jangan lewat Disinilah gelombang-gelombangmu yang congkak akan dihentikan Demikianlah sabda Tuhan Syukur kepada Allah Bacaan kedua Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada Jemaat di Korintus Saudara-saudara Kasih Kristus telah menguasai kami Sebab kami mengerti Bahwa jika satu orang mati untuk semua orang Maka semua orang sudah mati Dan Kristus telah mati untuk semua orang Supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri Melainkan untuk dia yang telah mati Dan dibangkitkan bagi mereka Sebab itu Kami tidak lagi menilai seorang pun menurut ukuran manusia Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia Sekarang kami tidak lagi menilainya demikian Jadi barang siapa ada dalam Kristus Ia adalah ciptaan baru Yang lama sudah berlalu Dan sungguh yang baru sudah datang Demikianlah sabda Tuhan Syukur kepada Allah Bacaan Injil Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus Dimuliakanlah Tuhan Sekali peristiwa Waktu hari sudah petang Yesus berkata kepada murid-muridnya Marilah kita bertolak keseberang Mereka meninggalkan orang banyak Lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka Dalam perahu Dimana Yesus telah duduk Dan perahu-perahu lain pun menyertai dia Lalu mengamuklah topan yang sangat dahsyat Dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu Sehingga perahu itu mulai penuh dengan air Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan Di atas sebuah tilam Maka murid-muridnya membangunkan dia Dan berkata kepadanya Guru Engkau tidak peduli Kalau kita binasa Yesus pun bangun Menghardik angin itu Dan berkata kepada danau itu Diam Tenanglah Lalu angin itu redah Dan danau pun menjadi teduh sekali Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya Mengapa kamu begitu takut Mengapa kamu tidak percaya Mereka menjadi sangat takut Dan berkata seorang kepada yang lain Siapakah gerangan orang ini Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya Demikianlah Injil Tuhan Terpujilah Kristus Saudara-saudari terkasih Di dalam Tuhan Yesus Kristus Renungan kita di saat ini diberi judul Allah sanggup melakukan segala sesuatu Saudara-saudari terkasih Dalam peristiwa hidup sehari-hari Seringkali kita merasa terombang ambing Dan tidak tentu arah Tanpa perlu menjadi orang yang pesimis pun Ada saat-saat dalam hidup kita Dimana segala daya upaya yang kita lakukan Untuk mencapai tujuan tertentu Tidak berguna dan sia-sia belaka Tanpa membawa suatu hasil tertentu Saudara-saudari terkasih Dalam Injil hari ini Dikisahkan tentang Tuhan Yesus dan murid-muridnya Yang diterpa topan yang sangat dasyat Ketika mereka sedang berlayar Pada saat itu Murid-murid Tuhan Yesus menjadi sangat takut Sehingga mereka membangunkan Tuhan Yesus Yang sedang tidur di bulitan Setelah Yesus bangun Ia menghardik danau itu Sehingga danau itu pun menjadi teduh sekali Setelah Yesus bangun Ia menghardik angin topan itu Sehingga danau pun menjadi teduh sekali Setelah itu Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Saudara-saudari terkasih Ini adalah pesan yang amat penting Bagi para murid Dan juga bagi kita semua Karena kita Kerap berhadapan dengan angin topan Atau badai kehidupan Sehingga kita merasa takut dan jemas Hal itu tentu wajar dan biasa Hal yang tak semestinya adalah Jika ketakutan itu Membuat kita kehilangan arah Kehilangan harapan Kehilangan pegangan Dan lebih para lagi Kehilangan iman Lebih tidak wajar lagi Jika kita menyalakan Tuhan Saudara-saudari terkasih Cobaan Tantangan Dan badai kehidupan Akan selalu ada Sebagaimana yang dialami juga Oleh orang-orang lain Yang perlu bagi kita Adalah mencari kekuatan Untuk bertahan Dalam tantangan Serta solusi Untuk memulihkan kehidupan kita Yang kedua Bahwa kita harus yakin Pendampingan Tuhan Selalu ada Asalkan kita tidak takut Tetapi percaya Kepadanya Apa yang dimaksudkan Dengan percaya Kepadanya Ini bukanlah soal Diam dan percaya Saja Ini juga Tak hanya menyangkut iman Melainkan iman Dan perbuatan Rasul Yaakobus berkata Iman tanpa perbuatan Adalah mati Beriman saja Di tengah masalah Tidaklah cukup Melainkan dengan iman Kita semestinya Dituntun Untuk menentukan Jalan yang terbaik Agar dengan Tuntunan roh kudus Roh kebenaran Kita tidak berjalan Di jalan yang salah Tidak menciptakan Masalah-masalah lain Yang lebih berat Tetapi mengambil Tindakan yang luhur Terpuji Dan termulia Tindakan Sesuai kebenaran Sehingga Apa yang kita lakukan Sungguh-sungguh benar Membantu kita Keluarga kita Dan tidak Merugikan Sesama kita Jika Ayub Dalam bacaan pertama Merasa bingung Mengapa Ia sebagai orang Yang baik dan saleh Harus mengalami Malapetaka Penderitaan Dan kemalangan Seperti itu Itu karena Ia tidak tahu Kemahakuasaan Allah Yang mampu Mengerjakan Yang terbaik Bagi manusia Sesuai Rencana Kehendaknya Maka Maka dalam bacaan Pertama ini Allah menerangkan Bahwa semuanya Ada dalam Pengetahuan Allah Dan orang Tidak boleh Mengandalkan Kekuatan Status Dan kedudukan Serta materi Melainkan Mengandalkan Allah Di atas Segala Galanya Maka Jika Berhadapan Dengan halal Yang sulit Seperti Ayub Yang nantinya Paham Tentang Rencana Allah Akhirnya Ia berkata Aku tahu Bahwa Engkau Sanggup Melakukan Segala Sesuatu Dan Tidak Ada Rencanamu Yang gagal Saudara Saudari Terkasih Kita Sebagai Orang Kristen Semestinya Memiliki Orientasi Hidup Baru Meninggalkan Hidup Dan Pemahaman Yang Lama Dan Mengenakan Hidup Dan Pemahaman Yang Baru Rasul Paulus Dalam Bacaan Kedua Berkata Jadi Siapa Yang Ada Di Dalam Kristus Ia Adalah Ciptaan Baru Yang Lama Sudah Berlalu Sesungguhnya Yang Baru Sudah Datang Kita Hendaknya Menjadi Ciptaan Baru Cara Hidup Dan Pemahaman Kita Hendaknya Menjadi Baru Dalam Kristus Dengan Hati Yang Lapang Kita Semestinya Membiarkan Diri Kita Dituntun Oleh Allah Sehingga Dalam Segala Situasi Senyaman Atau Sesulit Apapun Kita Tetap Bersyukur Kepada Allah Dan Tau Bersikap Yang Benar Tetap Koko Dan Kuat Dalam Iman Kepadanya Serta Tau Mengambil Langkah Yang Baik Dan Benar Menuju Hidup Bahagia Di Dalam Allah Saudara Saudari Terkasih Mengapa Kita Begitu Takut Mengapa Kita Tidak Percaya Ingat Ingat Bahwa Allah Sanggup Melakukan Segala Sesuatu Dan Tidak Ada Rencananya Yang Gagal Semoga Demikian Amin Olah Tidak Lopas Tidak